Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga boleh Mendapatkan informasi seputar iman Kekristenan, kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Puji nama Tuhan Saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi Atau debat yang sangat seru Dan juga ini sangat menarik untuk kita simak Karena di dalamnya kita akan melihat Bagaimana ketika teman-teman Apologi Kristen membawakan setiap Data dan argumentasi berdasarkan Kitab yang diyakini Dan dipercaya oleh teman-teman kita Polimikus ini Karena kan kita melihat Seringkali ketika Mereka Teman-teman Polimikus ini Membawakan data-data yang Data-data Dan juga argumentasi Berkaitan dengan iman Kekristenan Semuanya itu bisa dibantah Dan dipatahkan oleh teman-teman Apologi Kristen Dan kita akan melihat Apakah Data-data serta argumentasi Dari teman-teman Apologi Kristen Bisa dibantah oleh teman-teman Polimikus ini Bagaimana dari itu Mari kita saksikan videonya Dan Tuhan Yesus memberkati Terjadi perdebatan sengit Di Malaysia Penggunaan kata Allah ini Tetapi tetap diperbolehkan Bagi orang Kristen Kenapa? Karena memang dasarnya Kata Allah ini Dari para pakar-pakar itu sendiri Menjelaskan Bahwa Allah ini Sudah digunakan Sebagai bagian dari Rumpun bahasa Semiti Untuk pengertian yang Sepadan dengan Elohim Allah dari Arame Dan Allah bagi Arab Walaupun nanti akan Perbedaannya Pengertian di dalam Islam itu menjadi Suatu nama pribadi Itu silahkan Tapi kami Kristen Tidak memahaminya Seperti itu Itu saja Kalau saya pun sekarang Ini sudah mulai Saya menggunakan Perjemutan yang beda Dengan Allah Bukan Saya lebih suka Menggunakan Elo Iya Oke Jadi saudara-saudara Sudah paham duduk Perkaranya Kenapa kita berdebat? Ini Ini Bang Jumat Bang Jumat Iya silahkan Silahkan Kita bukan sih Mau ini Kita cari disini Kita tidak bilang Mau menjelaskan Bahwa dari teman Kristen Atau dari teman Muslim Untuk supaya Tidak boleh ada dalam hal Perdebatan terkait Masalah lintas Sebenarnya Perdebatan boleh Asal bersifatnya edukasi Seperti itu Bang Tapi yang terjadi Selama ini Bang Kalau memang Dari Bang Jumat Ataupun dari Uni Rifat Ataupun dari Yonah Tandurang Mungkin Agak sedikit Mengerucut terkait Masalah Kosa kata Yang bilang Teos Ataupun Allah Itu mungkin Ada sebagian Yang bilang Diambil dari Al-Quran Yang terjadi Kita punya disini Itu sudah banyak Yang mengartikatakan itu Nah kenapa saya bilang Harus dihentikan itu Di Indonesia ini Sudah banyak menggunakan Alkitab yang sama Dan kita bingung Bang Itu yang menjadi Persoalan bahwa Harus kembali dulu Semua kepada Kitab-kitab yang lama Betul Saya setuju Harus kembali Kepada kitab yang lama Ini karena gini Bang Ini saya sampai omongkan Ada yang pakai Kitabnya John Kevin punya Itu yang menolak Dari Yohanes 2 Yohanes 3 Dengan Wahyu yang mau Minta ditafsir Tapi tidak bisa ditafsir Kan itu Itu lisannya langsung Dan itu ada yang dipakai Nah maksudnya saya nih Bang Itu yang kita harus Membenar di kami punya Dapur dulu Nah Betul Waktu terjadi Waktu itu Bang Itu Itu waktu itu Ulang tahun Alkitab seribu tahun Waktu itu Waktu itu Bapak Faust Inosius Di Fatikan Roma itu Konsilinnya itu Bang Dan itu yang harus Kami percayakan dulu Nah Ini 1825 Itu baru dibuang Dari kitab perjanjir lama Itu nah siapa yang tulis Ini yang dicari tahu Nah sampai sekarang Elah itu belum bisa Berikan pertanggung jawab Yang mana yang harus dipakai Yang siapa yang merubah Dari tulisan ini Siapa yang menjadikan Ini wayu Tuhan ini Karena kitab wayu Tuhan Itu cuma ada empat kitab Jadi ada empat kitab ini Itu semua itu masih ada Dan itu sudah Dipecahkan semua Akhirnya ditulis namanya Perurutan Mulai dari kejadian Sampai wayu Dengan dikasih namakan Yohanes 1 Yohanes 2 Paulus Lukas Karena mengikuti Yesus Kristus Yang mulai dari Masak rasulnya dia Habis itu peneruslah pada Kepausa Nah ini kitab ini ada Bukan gak ada Nah sekarang ini Siapa yang merubah ini kitab Dan siapa yang memberikan Nama-nama ini semua Dan itu siapa yang bertanggung jawab Di dalam hal itu Kalau bilang kitab asli Sesungguhnya asli Kalau bilang pakai bahasa Ibrani Ya benar Pakai bahasa Ibrani Tapi siapa-siapa Di dalam situ Itu loh Nah itu dia bang Jadi Kalau di internal Saudara-saudara saja Masih belum ada kepastian Tentang nama Tuhan Ya Inilah yang menyebabkan Kita berdebat Coba anda lihat Antara Islam dan Hindu Islam Buddha Gak ada debat gitu bang Kenapa Hindu Buddha Percaya diri dengan kitabnya Mereka tidak menggunakan Istilah-istilah Islam Gitu bang Jadi maksudnya saya kan Gini bang Silahkan kita Memang edukatif yang baik Tapi dalam arti Kalaupun ada yang Mencumoh segala macam Begini Kita tidak bisa mengklaim Atau menjelaskan orang itu Dia sudah Menaksirkan sendiri Karena ini sudah berjalan bang Itu yang menjadi persoalan Nah kalau kita menghentikan Satu persatu bang Juga panjang gitu loh Nah bagaimana cara Menyikapi ini supaya bisa henti Nah itu yang solusi tadi Dengan disini bang Supaya hentikan dulu Kita kalau contoh kasar gini Bang Jumat Tentukan dengan Bang Justin Ataupun dengan Erben Ataupun dengan Malikin Bagaimana kita debat khusus ini Biar edukatifnya dibawa sambil mendengar Nah ataupun mungkin dengan Bang Story Ayo sudah kita room dimana Kita saling diskusi Ataupun kita saling Memecahkan solusi kita Jadi ada debat Ada cari solusi Dan ada untuk Supaya edukatif ini bang Jangan sampai Ini sudah banyak yang ini bang Ada lagi kemarin Alif ini bang Dia penelitian kitab Di Amerika sana Bilang Bibel gitu Sampai saya tanya Yang ibu punya data sekarang itu Masa kerasulannya polus Atau masa kepausannya polus Masa kerasulannya polus Yang kerasulannya polus Ada ibu ada datang Nggak ada Berarti ibu belum bisa Di mana penelitian Yang penelitian itu masih Masa kerasulan Baru dibuat yang kepausan Baru dibuat yang ke Paus damasus Yang pertama kali Dikadakan babal kita Mengumpulkan semua kitab Yang dari kitab lokal itu Namanya kitab muratori Akhirnya Pakai dengan kitab marsion Marsion dibuat Karena dianggap Ajaran sesat kitab lokal itu Terjadi pada waktu itu tuh Abad ke-19 Nah abad ke-19 ini Perjanjian lama itu Dikumpul semua bang Itu abad ke-4 Abad ke-19 itu Mulai dibuat lagi Nah dibuat kumpul lagi Satu alkitab itu bang Nah kitab ayuh ini ada empat Dan itu tidak akan dihilangkan Dan dengan empat kitab ini bang Kevayuhannya ini Keilahiannya Yesus ini Mulai dari kejadian Sampai bayuh sekarang itu Dan tapi diperjanjian lama Ada penguatan data itu Nah kenapa itu Tidak dibuka semuanya Nah menjadikan perdebatan ini Jadinya debat kursi Menjadikan kebenaran Belum titik ketemu sampai sekarang Dan itu sampai Masanya bang Jumma juga Habis juga Masanya ini dari Justine Atau masanya bang Story juga Belum selesai ini perdebatan Karena kebenaran itu Ada di satu pihak Di satu instansi Yang bertanggung jawab Nah yang punya otoritas Siapa yang punya otoritas Di dalam elkitab ini Nah itu kita ceritahu dulu Di situ bang Jadi bukan di situ kita ini Melarang apa enggak bang Karena ini masanya sudah Dunia ini bang ya Sudah dengan dunia elektronik Begitu canggih Orang bisa cersing di gogel Orang bisa mencari kebenaran Dan situs-situs yang tidak bertanggung jawab Sudah banyak masuk Untuk mencari kepentingan Nah Jadi seperti Al-Quran Yang harusnya memang benar-benar Sudah utuh dari Arab sana Tidak ini Secara huruf Arabnya Tidak bisa ditafsir Atau diterjemahkan Tapi sekarang Dengan adanya itu Cersing orang bisa sudah Buat terjemah Dan itu Paling sekarang Mau tidak mau Pemerintah harus mengambil alih Untuk terkait kebenaran Ataupun terkait masalah luruskan Kedual kitab ini dulu Supaya apa bang? Supaya kita dibawa ini Kesian Gitu loh Ya jadi gini Kalau kami dari Islam Dari dulu juga Benar bang Dari dulu juga Makam agama itu Selalu berlindungi Dari pemerintahan bang Bang Yudas ya Apakah kita masih seperti itu Kita mengataui Bahwa agama itu Berlumufkan hak azazi Secara dunia Bukan secara negara saja Jadi kalau dipermasalahan Kata Allah itu Saya juga bingung Apakah kata Allah itu Milih satu agama Itu yang harus dipilih Ada yang gak berani Mengatakan seperti itu Satu agama tertentu Menggunakan ketala Bagi saya itu Suatu konyolan Itu aja dipikirkan Iya Yang terjadi saat ini adalah Ketika umat Islam Menyebut Yesus Sebagai Isa Al-Masih Teman-teman Kristen Akan ria Yesus bukan Isa Nah bagaimana Dengan Tuhan kami Yang adalah Allah Kemudian masuk Di dalam kitab Anda Tanpa dasar pijakan Yang jelas Sebagaimana yang terterah Di dalam kitab yang lebih tua Dari yang saudara punya Kan itu poinnya Kalau bicara iman Bang Suma juga mengertilah Itu kan bahasa iman Gak mungkin kita iman kita sama Silahkan Menggunakan Yesus itu Bagi kalian silahkan Justru inilah bang Tetapi tolong Jangan dipasarkan Karena gini Bang Suma Kita bicara kitab suci Apa yang nama Yang tercantum di kitab suci Sudah Imani saja Gak usah diperdebatkan Apakah Yesus adalah Isa Saya pikir itu hal yang konyol Justru inilah bang Menghormatilah Menghormatilah Allah itu Menguahyukan Menghormatilah Allah yang menguahyukan itu Kalau kita tidak bisa menghormati Hal yang menguahyukan Apakah kita manusia Memikirkan hal itu Tidak saya pikir Jadi coba gini Bang Coba kita Kita mengandai-andai Sekiranya lembaga Lai Indonesia itu Menerbitkan kitab baru Menghilangkan semua istilah-istilah Yang digunakan oleh umat Islam Kira-kira masih ada debat Seperti ini di sosmed Gak akan ada lagi Bang Untuk apa? Debat mengenai masalah Allah Tidak akan ada lagi Ya Kalau debat Mengenai Debat mengenai Opas Depan akan ada Pasti akan tetap ada Contohnya kami dengan Hindu Gak ada Karena memang tidak mempunyai akar yang sama Hindu tidak pernah mengklaim Bahwa dia adalah berakar Dari Yahudi dan Kristen Islam tidak pernah mengatakan Beras dari Yahudi? Anda tidak pernah menyatakan Seperti itu secara pribadi Tapi apa yang tertulis Dalam kitab Anda Itu ada di situ Al-Quran hanya menerangkan Tentang Tauratnya Nabi Musa Anda menyebutkan di kitab Anda Mengenai Taurat dan Musa Ada di mana itu? Itu ada di ajaran Yahudi Tidak ada Akar yang Kalau Anda hanya memakai Anda Islam Kalau tidak memakai Taurat Dan apa yang dijabarkan Taurat sampai dengan Kristen Tidak ada bunyinya Maksudnya gimana? Tidak akan ada berakar Dengan kakak agama Bila tidak membicarakan Mengenai Yahudi dan Kristen Tidak ada bunyinya Di Islam tidak ada Bahas Kristen Di Islam tidak ada Bahas Kristen Anda barusan tadi menyatakan Bahwa Anda Merasa ada orang-orang Kristen Mengatakan Tidak sama antara Isa dan Yesus Itu Anda Anda mengklaim Isa itu Adalah Yesus Itu disebabkan Dengar Itu disebabkan Karena kitab Anda yang latah Ngerti Bagaimana kitab kami yang latah Bila kami telah ada dulu Abad pertama Dan Anda belah abad ketujuh Dengan tanpa bisa menjelaskan Inilah masalahnya Inilah agar permasalahannya Kitab Anda itu baru tadi pagi Anda katakan abad pertama Baru tadi pagi Yes Dari tadi pagi Yes Berarti itu sangat jatuh Inilah sebabnya Jadi begini Tadi pagi Kalau kau bicara itu Mengenai Yesus Dan Anda bersamakan Yesus Itu adalah Isa Itu jodok Tidak ada isinya Itu Al-Quran Loh itu kitab kami Itu kitab kami Kenapa ada usil Isinya Itu kitab kami Semuanya itu antara Yahudi Kenapa anda yang usil Kenapa anda usil Yang usil itu Muhammad dan Allah Kenapa anda usil Saya kitab saya tidak membahas Kristen Kitab saya tidak membahas Yesus Kitab saya membahas Kitabnya Nabi Musa Karena Allah Apa hubungannya Membetai Tidak bisa membedakan Antara Kristen Itu yang juga persoalan Jadi saudara Yudas Inilah penyebabnya Dialog itu terjadi Jadi jangan anda heran Ini dia Ngapain kesini Ngapain kesini Memang kurang wawasan Teman-teman Anda mengatakan Anda mengatakan Kitab anda di abad pertama Tapi yang ada di tangan anda itu Adalah kitab yang keislam-islaman Kitab abad pertama Itu ke Yunani-Yunanian Bukan keislam-islaman Lembaga kitab anda baru berdiri Tahun berapa? 1954 Nah itu dia Makanya ku bilang Kitab yang anda gunakan Itu bukan kitab abad pertama Jadi ini memang cacat logika Bagaimana berbeda Antara kitab Alkitab itu 19.58 Dikaitan dengan Lalu berdirinya Aduh Coba lihat Coba lihat Coba lihat Ya kan Kami tidak pernah akan ada kebohongan Karena kenapa saya Kalau tidak bohong Kenapa tidak bohong Kalau anda kitab anda Tidak bohong Saya bukan islam Makanya saya tidak mungkin berbohong Kalau tidak berbohong Kalau tidak berbohong Kenapa kitab anda disebut dengan sebutan alkitab Manti dulu Kenapa Paulus disebut Rasul Kenapa Tuhan nanti disebut Allah Kenapa kitab anda disebut Rasul Kenapa Paulus disebut Rasul Tuhan berbicara mengenai bahasa Katanya tidak bohong Katanya tidak bohong Sampul kitab aja Pakai nama lain Al-Quran Alkitab Katanya bukan bohong Dan bahasa sekarang Sudah menjadi serapan umum Inilah yang menyebabkan Gumpa itu terjadi Jadi jangan heran Kalau kami selalu mendebati anda Karena kalian tidak percaya diri Dengan kitab anda sendiri Tidak percaya diri dengan Tuhan anda Gitu loh Gini 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 Kalau kalian mau naik Silahkan minta sama khasnya Gak usah Gak usah Saya aja sendiri kalian kelabakan Gak usah Bang Yudas Silahkan Anda kelihatannya lebih Lebih arif Silahkan bang Anda yang tidak punya malu Eh ngambil istilah Islam Gak punya wawasan Masalah Silahkan bang Yudas Silahkan bang Yudas Kamu aja Jadi Ini kita berbicaraan agama yang diterjemahkan Jadi bang Kalau bilang Jadi kalau bilang Silahkan Ya betul Saya paham Saya hafal Tiga pilar bang Alkitab harus punya Ya ya Alkitab ini harus punya Tiga otoritas Waktu Belum diangkat Masih belum Belum diangkat kepausan bang Itu polus Sudah memberikan Satu alkitab Suratnya bang Akhirnya Karena banyak kitab-kitab lokal Yang dipakai Termasuk kitab marsion Dan kitab muratori Dikumpul Semua kitab yang itu Tidak boleh dipakai lagi Karena ada yang sebagian Mengajar-pengajaran sesat Harus ambil Empat alkitab Termasuk kitabnya polus itu Nah Karena dia masih Masa belum itu Belum diangkat kepausan Makanya dia masih Dianggap 12 rosul itu bang Setelah dia sudah kepausan Dia dianggap santopulus Gitu loh Nah itu karena kepausan pertama Dimana kitabnya dia Yang ada sekarang itu bang Nah itu ada di Kitab Tobi Ceritanya Di satu Salomo Nah itu yang belum dipakai Nah sekarang Yang di persoalan sekarang ini Ada dari kitab Yang dari kami punya ini Ada yang hanya untuk pertahan Dari perjanjian baru Dan ada yang pakai Perjanjian baru Dari perjanjian lama Dan sekarang yang perjanjian baru Yang diklaim dari muslim ini Yang mana gitu loh bang Maksudnya saya kayak gitu Yang merasa ada mengganjalkan Seperti itu dulu bang Oke baik Saya paham betul Secara pakmen Kitab Sudara Kodec Vanitikus Vatikanus Dan juga Sinaitikus Itu lengkap manuskripnya Abad keempat Saya paham Pesita Suryani Abad kelima Kodec Aminatius Abad kelima Dan abad ke delapan Yang saya pertanyakan disini adalah Di kodec-kodec yang ada Baik yang Suryani Atau Taurat Samaria Dalam bahasa Aram atau Koptik Disitu apa tersedia Kata Allah Ada kata Alkitab Kalau tidak ada Ini duduk perkara yang harus Teman-teman Kristen jujur Bahwa itu diambil Belangkangan setelah Mengikut kepada Mayoritas Islam khususnya Di negara kita ini Jadi perkara Kenapa dialog itu terjadi Debat itu terjadi Karena kalian Mohon maaf Menggunakan istilah Islam Yang tidak pada tempatnya Andai saja istilah Islam itu Sabar Istilah Islam itu Diambil dan dimanfaatkan Digunakan pada tempatnya Tidak masalah Ini bukan pada tempatnya Paulus Sejak kapan Paulus Disebut Rasul Ijin turun bang Setari saya ikut dongok Dengan omongan Jumat Nah makanya ada malu kan Sejak kapan Paulus disebut Rasul Nanti di Indonesia Baru Paulus itu disebut Rasul Anda tidak mengerti apa itu Rasul Tidak mengerti kalian itu Sebentar semua Kamu bicara atas Agama Islam kah? Betul Sudah ada istilahmu dari ulama? Bicara saja Tidak ada istilah Tidak ada istilah Ada dari istilah Dari ulama Tidak ada itu bang Ini kita sedang membahas Kenapa Debat Islam Kristen itu terjadi Dan bagaimana solusinya Untuk menghentikan Cuma satu Kristen harus percaya diri Menghilangkan istilah Islam Di dalam kitabnya Cuma itu solusi Ini bicara Kalau Anda tidak ingin Menghilangkan itu Berarti Anda ingin Debat ini terjadi terus Jadi ternyata Apa yang dia pahami Mengenai perdebatan ini Yang terjadi Memang sangat cacat Perdebatan ini terjadi Karena kalian itu Tetap mau hitung Menyatakan bahwa Justru debat ini terjadi Apa urusannya Apa urusannya Ketika Nabi Isa Itu lahir di pohon kurma Apa urusannya Itu kitab saya Nabi Isa lahir di pohon kurma Apa umumannya ada kalangan Itu kitab mau ikum Mengambil dari kitab-kitab Terus apa urusannya Dengan Anda Dengan kitab saya Apa urusannya Anda Dengan kitab saya Apa urusannya Apa urusannya Anda Dengan kitab saya Dengan mengatakan Nabi Isa Lahir di pohon kurma Apa hubungannya dengan Anda Menyatakan keimanan kami Dan menjelaskan kepada orang-orang Yang cacat logika Menjelaskan apa Kristen itu Menjelaskan apa Kami tidak mempunyai Ujungan dengan yang namanya Islam Itu tidak ada ujungannya Yang mengatakan Anda Yang hubungan dengan Islam Itu siapa Itu kan mengutip-mutip Kalau tidak bisa menyebutkan Taurat Kalau tidak bisa menyebutkan Injil Kalian tidak ada suaranya Tidak ada isinya Kitabmu itu Cuma masih kalun-malun Dan merampok-merampok Itu adanya Inilah saudara yudas Inilah saudara yudas Yang menyebabkan kita berdebat Ini Kalau Al-Quran Al-Quran Menunjukkan Nabi-Nabi yang kalian Klaim sebagai Nabi-Nabi dari Allah Yang Untuk akan langit dan bumi Kalian tidak ada suaranya Tidak ada isinya Itu yang terjadi Oke Baik Saya menjawab Isinkan saya sebentar Isinkan saya Al-Quran menerangkan kepada kami Wala tujadilu ahlal kitabi Illa billatihi ahsan Jangan kau berdebat Dengan ahli kitab Ya Illa ladinazalamu Kecuali dengan cara baik Melainkan Di antara mereka Orang-orang yang zolim Jadi kalian itu Mohon maaf Kalian bukan ahli kitab Tapi kalian Adalah orang yang zolim Kalian bukan ahli kitab Catat itu Kalian bukan ahli kitab Tapi kalian adalah Ahli kitab itu apa? Ahli kitab orang Yahudi Umatnya Nabi Musa Umatnya Nabi Musa Umatnya Nabi Isa Kamu itu bukan ahli kitab Yang dikatakan Yang dikatakan Ahli kitab itu Adalah mereka yang mengimani Taurat Musa bahasa Ibrani Nabi Isa Injilnya bahasa Aramaik Kalian bukan Yang jelas bukan seperti kitab Yang jelas bukan kitab Yang jelas bukan kitab Taurat Musa itu seperti apa Sudah tidak ada Kita Taurat Musa itu Sudah ada lagi Orang Yahudi Orang Yahudi masih ada Orang Yahudi masih ada Orang Yahudi masih ada Kitabnya sudah tidak ada Kitabnya sudah tidak ada Yang datang Yang datang dari Nabi Musa itu Sudah tidak ada Yang ada pada orang Yahudi itu Apa-apa? Ya kitab mereka itu Adalah bahasa Ibrani Yang kemudian mereka sebut Sebagai kitab tanak Ada juga tanak Tanak apa? Kepanjangan Itu kan singkatan Kepanjangan tanak apa? Ya saya tidak paham Yang pasti tanak itu Yang pasti tanak itu bukan Yang pasti tanak itu bukan Perjanjian lama Bukan perjanjian lama Tanak itu dari Kepanjang apa singkatan itu? Kepanjangannya apa? Coba coba Kenapa kamu harus tahu dari saya? Ada apa? Karena Tauratnya tidak ada Tanak apa? Tanak itu kitabnya orang Yahudi Suatu akronim dari Masih panjang Abraq Ibrani Lalu kemudian mereka sebut Nevi'im Betul Ketubim dan seterusnya Ini sama Nevi'imnya Tanya apa? Tanya sebut Nikra dan seterusnya Tanak Apa coba? Kamu sendiri tanak itu apa? Kamu sendiri tanak itu apa? Atau kamu mau bahasa Mau uji saya dengan bahasa berani? Kita baca kitab bahasa berani Bisa tidak? Tanak itu apa? Boleh tidak dengan saya? Eh tanak itu apa? Katab yang bisa Kitab yang bisa disebut Tenak Tenak atau tanak Tanak atau nikrah Apa itu tanak? Alah Cuma bisa bertanya Ini kasusnya adalah Bagaimana kemudian Bagaimana kemudian Debat itu bisa dihentikan Di Indonesia ini Ya Tanya tadi teman-teman ya Tauratnya tidak ada Oke oke Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Supaya debat ini tidak ada di Indonesia Ya jadi teman-teman ya Antara Islam dan Kristen Gimana? Duma Gimana? Solusinya Orang Kristen harus Percaya diri dengan kitab Yunaninya Gak boleh ke Islam-Islaman Gak boleh Oh saya paham kalau itu Bung Saya paham Saya paham kalau itu Kau gak perlu lajarin saya Sekarang Sekarang Kalau anda ingin berbicara Tentang kenapa Indonesia berdebat Oke Orang Kristen Indonesia Harus percaya diri Kembali kepada kitab Yunaninya Oke Jangan ke Islam-Islaman Bikin malu anak-anak Agama dari Yunani Eh ke Indonesia Jadi agama Kitabnya jadi agama apa Ikut agama Islam Kan malu kalau begitu Jadi saudara Yudas Menyebabkan kami berdebat dengan kalian Karena agama kalian Saya malu ya Ya kan Justru itu ketampar dia sendiri Teman-teman ya Sumpah Dia gak sadar Yang terakhir itu Seolah-olah dia yang lahir duluan Selamat siang Tidak punya ilmu Jumah ini Apalagi ini Bisa ini menghujat aja Sebentar Sebentar Anda menyatakan tadi Zuma Katanya menghujat aja Sebentar Biar dijelasin dulu Tentang tanak tadi Yang Taurat Katanya sudah tidak ada Padahal orang Yaudi Menggunakan kitab itu Tanak Tanak itu ada kumpulan Dari kitab-kitab Yang mereka warisi Dari nereh moyang Mereka yang sudah disalin-salin Tanak itu sendiri Tauratnya masih ada disitu Dan itu yang menjadi rujukan Kami sebagai orang Kristen Sebagai data sejarah Jadi disitu ada tanak Tauratnya Taurat Nefi'im itu sendiri Juga catatan dari Taurat-Nabi Jadi jangan mengatakan Tidak ada Karena saksi hidupnya Masih ada Orang Yaudinya Bilang tanahnya Tauratnya 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 Jumat itu Tolong dibuka kamera Tolong dibuka kamera Tolong dibuka kamera Ini kitabnya Orang dari Katolik Tolong dibuka 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 Dibaca Di kitab ini Benar kata Bang Zuma Kami Bukan pakai kitab saya Untuk menyelaskan kitab Anda Orang tidak boleh lagi Merayakan hari sabat Dan di hari raya nenek moyang Bahkan yang tidak boleh Bahkan tidak boleh Mengakus dirinya Yahudi Disini dikatakan Itu kami juga tidak pernah Ada yang menyarankan Pagi orang Yahudi Sabar 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 Ini kitab Makkabe Ini kitab Makkabe Lihat Makkabe Apa yang ada yang menyatakan Kitab Makkabe Kenapa kamu bawakan kitab itu Apakah kitab ini tidak Ada yang menyatakan Bidak di sini Ya Pak Yang ngomong Ini bakal Kamu tidak Tidak ada Ini buktinya Hancur Lepur oleh mereka Semua orang Yahudi Tidak boleh mengakuti Sebagai Yahudi Ini adalah ajaran Ajaran Tidak ada yang menyatakan Ini yang saya Ngomong Tadi Anda ngomong Tadi Tidak menggunakan Data dengan Bang Zuman Naskar Mana kata kitabnya Ini data Ini data Orang Yahudi Menyembak pada Dewa di Neosidius Data apa yang kamu bawakan Ini 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 Dua Menghormati Dewa Dan Ayat lanjutnya Ayat lanjutnya Sudah hancur Sejumlah orang lainnya Bersama Pergi ke dalam buah Untuk sembunyi Tembunyi Merayakan Hari Sabat Dilaporkan kepada Lalu mereka Bersama-sama Dibakar Makapi itu Apa makapi itu Makapi itu Menyerahkan apa Jadi Ajaran Tau Yang sebenarnya Sudah hancur Loh 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 Ya tapi ini Bukan Topiknya Duh Ini Disini Misalkan кнопik Masa Saya katakan Ada itu Sesuai Menjawab Topiknya Duh Bentar Bo Bo Eh Disini Dikatakan Yesus Ya Disini Dikatakan Apa Ini Saya Laber Menyatakan Disini Apa yang Dibahas Dibahas Apa yang Dibahas Kamu Kemarin Sore Jangan Tau Apa apa yang dibahas kamu bawa apa naik-naik ke sini bawa-bawa dalil yang nggak jelas apa yang dibahas apa yang mau di ini nggak ngerti diri merupanya aduh ini kenapa lah inilah inilah akibatnya orang yang belajar dengan orang yang nggak bisa baca tulis ini ya teman-teman yang dibawah ya lah itu masalahnya mereka itu tidak fokus ke topik ya maaf ya halo halo jadi selamat ya teman-teman iya hos batu kenal ikan hos kalau ini masih temer kita suci-kita 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 suci banggo bangalik ini sahabat-sahabat aku mau bicara dulu sebentar ya tolong dengarkan ini orang islamnya Anda itu lahir tuh dapat abad ke-7 ya sejauh sebelum kamu ada kami sudah ada pahami itu dari mana kok ketika ada lahirnya baru kemarin suri mengatakan kami yang mengambil kata-kata dari Quran ini kan nggak logis tahu malu nggak tahu diri nggak kalian kata Allah itu sudah ada sebelum jauh Islam itu ada yang dipakai oleh agama pagan suku karis memakai kata Allah itu Allah itu kata Allah itu yang artinya Dewi Dewa bulan itu yang dia mempunyai anak al-manat al-hijjad apa-apa itu gitu jadi kalian jangan menganggap bahwa Islam itu mempunyai bahasa bahasa itu bukan untuk agama tapi untuk itu semuanya paham itu dulu disitu aja kalian nggak ngerti kok mau mengklaim bahwa kamu yang meniru anda itu ada tuh berlahir kapan harus tahu diri sadar diri di situ Oke baik-baik saya tanggapi ya Pak gini kitab Anda sekarang bahasanya itu menggunakan bahasa apa Pak eh gini inilah yang saya katakan yang tadi Pak Alip Anda memahami bahwa agama itu memiliki bahasa kitab suci itu adanya kitab suci supaya mudah dipelajari oleh orang dimana dia menjadi orang negara apa makanya diperjemahkan tetapi tidak kelali dari teks aslinya pahami dulu itu saya sekarang tinggal di Indonesia nggak mungkin mungkin saya akan berbahasa berbicara dengan anda bahasa Jerman yang anda nggak mengerti itu pertanyaan saya pertanyaan saya kitab Anda menggunakan bahasa apa itu dulu biar kita ke poin Oke ya senyata baik-baik Alip kitab suci itu dari kalau kita menghutuk ke bahasa aslinya itu kepada bahasa Yunani perani Yunani ya tetapi untuk di Indonesia sekarang saya katakan di Indonesia ya di Indonesia diperjemahkan mengambil bahasa itu dari kata sarapan dari dari Aramik karena kenapa orang Indonesia pada umumnya itu banyak mengambil kata sarapan dari Aramik Aramik dari mana itu berbeda Anda mau jujur dulu katanya kalau mau jujur ayo kita apa singkap fakta sejarah ini saya makanya tadi tanya kita pandai originalnya bahasa apa begini kalau kita mau jujur-jujuran jujur-jujuran aja gitu begini Bang Alip ya tolong tolong dipahami dulu apa yang saya katakan ini bahwa kita diskusi santai aja nggak usah kita oleh Toyota hantar-hantar yang yang sekarang itu perjemahan itu dikarenakan orang Indonesia yang pakai perjemahan Indonesia maka diperjemahkan Indonesia tetapi kalau orang di luar Indonesia mungkin di Inggris bahasanya juga Inggris disesuaikan dengan negaranya dengan umatnya satu tapi tidak akan pernah lari daripada bahasa aslinya konteksnya dia tidak akan ada di situ repisi itu yang dimasuk dalam perjemahannya Nah sekarang saya katakan begini Pak Alip kalau anda itu menjadikan permasalahan kepada perjemahan ini itu sudah salah besar Pak Alip Oke baik saya sampaikan dulu ya saya sampaikan dulu jangan selalu jauh dulu loh justru agama mengatur kita menggunakan bahasa Pak jangan salah kalau mau kayak gitu ini akan bermasalah contoh kayak MKC mengatakan Bismi al-Yesus Nah itu bermasalah itu karena apa kata itu sudah dipatenkan dalam Al-Quran Al-Quran yang mengenalkan nanti kalau kayak gitu orang mencampur-campur kata gitu Assalamualaikum ini belakangan juga lagi-lagi digencarkan ini Assalamualaikum warahmatullahi Yesus katanya itu bermasalah Anda percaya diri dengan bahasa kitab Anda makanya tadi saya katakan kalau kitab Anda originalnya Yunani yaudah gunakan istilah Yunani ketika di dalam bahasa Indonesia mengikuti terjemahnya karena peringatan di dalam bahasa kata saya turun dulu ya saya pakai aku satunya Oke kalau kita padahal guna cuma sudah naik nih kembalikan tadi gitu ya jadi gini teman-teman kan asal permasalahannya itu kenapa kita masih berdebat kan kita menginginkan Islam Kristen itu ditiadakan debat karena katanya ujung-ujungnya nanti yang akan merimbas kepada kasus di lapangan gitu Bukankah solusi yang kita cari solusinya anda harus legowo gitu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan Tuhannya bernama Allah Tuhan saudara bukan bernama Allah kenapa tidak legowo menerima kenyataan kembalikan kepada Teos kembalikan teman-teman damai kita nggak perlu ada dialog Nabi Isa alaihissalam lahir sabar-sabar 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 akan bicara seperti di Zuma hati-hatilah kembali ke topiknya jangan masalahnya ceritanya justru permasalahannya dialog itu terjadi enggak 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 dengarkan saya dengarkan saya bang terjemahan kitab saudara yang lebih tua menggunakan kata masjid menggunakan kata kabah menggunakan kata Insyaallah tapi bisa dihapuskan tapi bisa dihilangkan kita nggak sedang berdebat Bu kita sedang mencari solusi kita sedang mencari solusi bukan mau ngotot-ngototan ya ini kita mencari solusi jangan anda kemudian mencari solusi lalu kemudian memperdebatkan ini kita cari masalah ya sudah itu kan adanya disana bukan di Indonesia kita cari yang ada di Indonesia ini sekarang kan gitu nah dudukan perkara kitab saudara pada tempat yang sebenarnya maka kita akan duduk damai tidak perlu berdebat Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma ya kan nah Yesus lahir di kandang domba ini udah selesai disitu nah tidak tidak ada di Indonesia itu masjid Yesus gak ada yang ada masjid yang ada gereja Isa al-Masih kok jadinya nyerang pribadi ya bang ini ya kemenak itu membuat penafsiran-penafsiran yang diambil dari Tazi Mughul Wajib itu menjelaskan tentang Isa itu adalah Yesus itu ada kemenak tapi kan faktanya di kitab kami tidak ada kata Yesus kalau tidak ada kata Yesus akan menggunakan tafsiran-tafsiran yang mengatakan Yesus mana mana dia nah di kitab Anda itu jelas-jelas disitu ada kata Allah di kitab Anda ada nama Rasul bahkan nama kitab saudara itu namanya Alkitab kan kita sedang mencari kenapa kita berdebat ya kan berdebat ini terjadi karena Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya sampai dia harus ke Islam-Islaman itu aja soalannya gitu loh Zuma saya mempunyai kata-kata menengah ulama mau seperti kamu dulu karena mereka tidak ikut di dunia depan karena dia tidak ikut di dunia depan gitu loh Bang saya bicara seperti itu saya bingung ya di mana di kitab Anda sebelum Al-Quran ada istilah Allah dimana kitab apa terbitan tahun berapa ayo kami tidak mengimani Allah itu nama tetapi dia nah nah dengan demikian dengan demikian hilangkan dengan demikian yang menghilangkan dari kitab saudara enggak ada masalah kan Kenapa berlaku menghilangkan itu kami atau kamu yang meniru kalau kami yang meniru berarti kamu punya kita kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab menuliskan kata Allah ada enggak tunjukkan saya itu dalam artian itu ada Allah itu dalam artian dalam sesembahan itu siapa iya sekarang di kitabmu sekarang di kitabmu yang yang menuliskan Allah yang lebih tua dari Al-Quran itu yang mana coba tunjukkan Jum'ah maka nangis saya kira begini dan menangis saya ini pinter Jum'ah saya menangis Anda ini orang yang jinius tetapi memahami itu saja Anda nggak mengerti loh ini kita sedang mencari kenapa debat ini terjadi debat ini terjadi karena Kristen karena Kristen mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitabnya nah itu sebabnya debat ini terjadi buktikan 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 Al-Quran kamu itu datang ada itu di abad ke-7 abad ke-4 itu sudah ada pejabat tunjukkan kitabmu abad ke-4 yang menyebut kata Allah maaf tunjukkan kalau itu terbukti tunjukkan mana buktimu mana buktimu kitabmu abad ke-4 ada tulisan Allah mana coba mau tanya kamu kalau itu terbuktikan mau nggak karta Allah itu dibuang dari kitab Al-Quran kamu nggak bisa karena ori dari kitab saya Allah kamu jangan gila kamu sekarang kamu ada nggak kata Allah di ori kitabmu ada kata Allah di ori kitabmu ada nggak kalau saya bisa saya tanya mau nggak dihapuskan silahkan 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 Anda buktikan mau nggak dihapus dari kitab kamu saya tanya saya tidak saya tidak punya kapasitas untuk menghapus tapi saya akan sampaikan tapi saya akan sampaikan tapi saya akan sampai kosong saya lagi nyari masker takut nular Alhamdulillah Allah yang berkasa Allah yang berkekala adalah Muhammad saya tetapi oleh saya tetapi saya tetapi gila si jumlah bikin narasinya aneh-aneh aja Muhammad jadi RT guys beneran mengatakan itu bukan loh ini Bang Jumat belajar ah kitab nggak katanya paling tahu saya bisa akan bertanya-saya bertanya mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah kamu menunjukkan dalil justru disitu dia berdoa gitu kan berdoa aduh salam yang sempurna X explain everything tapi kamu harus diam ya usah comor ya senangkap Anda tidak paham aku tunggu tunggu saya paham saya ngerti saya ngerti saya bukan Yesus yang ngomong itu Thomas saya Yesus yang dikombongin katanya Yesus ingat-ingat ngomong-ingat Yesus pernah mengucapkan Yesus juga pernah mengatakan Yesus pernah mengatakan juga kan Maria jangan sentuh aku aku akan pergi kepada ilahku alaku dan alamu ayo gimana dong malu-malu malu dong malu dong malu dong jadi lari-lari ayatnya Yesus mengatakan Maria jangan sentuh aku aku akan pergi kepada Allah ku dan alamu ayo dong malu gak malu dong malu-malu dong malu-malu dong harus malu-malu kalau sehat pasti malu kalau malu itu saya tutup kamera malu untuk menampilkan wajib nggak perlu orang masing-masing punya cara kenapa pakai masker gimana nih teman-temannya malu dia nih gimana nih ya kalau malu saya tutup kamera nih ternyata Yesus mengatakan malu-malu kita sama-sama malu-malu bang Jumaya ayo ayo Yesus ternyata penyakitnya 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 gimana dong gimana dong Yesus bertuah gimana dong gimana dong Yesus mengatakan biasanya Maria jangan sentuh aku akan pergi kepada Allah ku dan alamu gimana dong malu gak malu enggak 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 berarti kamu bukan manusia normal kalau malu hahaha kita jelaskan ya jadi jelaskan jadi tunggu-tunggu tunggu tunggu saya boleh dong jelaskan iman saya kan sudah selesai ada ucapan Yesus bahwa Yesus saya udah selesai saya udah boleh dong jelaskan iman saya boleh dong enggak usah panikkan dulu saya jelaskan dulu sedikit saya jelaskan dulu sedikit turun aja nih gua berani opencam muka gua kelihatan 2000 orang nonton lu katanya enggak malu lu katanya enggak malu kagak opencam kenapa pake masker ya enggak lagi COVID Bang Suma bukalah maskernya pakai foto top profile juga pakai masker lagi COVID emang enteh Omikron aduh saya mau jelasin iman saya ya di rumah mana-mana Anda berani opencam kenapa di rumah saya Anda nggak berani opencam kenapa takut memangnya sama Joseph Iya opencam dong saya sudah berani opencam kenapa-apa Anda nggak opencam nuduh-nuduh malu yang di sini yang kelihatan nggak kameranya siapa Anda bukan saya ya aduh ya kabur mana naik lagi kabur aduh mau jadi gini lu bertanya dengan iman gua boleh tapi cukup dong gua mau jelasin kenapa Yesus bilang aku akan pergi kepada Allah ku dan Allahmu kepada bapakku dan bapamu gitu lu mau jelasin ya lu tahu kan itu itu ada jawabannya udah sering dijawab makanya lu bilang tunggu-tunggu-tunggu ya tadi minta dalil dimana Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Allah gua kasih Yohannes 20 ayat 28 lu salah ngomong lu bilang itu kan perkataan Yesus Yesus sedang berdoa lah di live di YouTube gak di live di YouTube gak yes thank you ya inilah buktinya teman-teman terima kasih yang live kan di YouTube ya Zuma ngomong Yohannes 20 ayat 28 itu perkataan Yesus itu perkataan Thomas bukan perkataan Yesus ya ya dikit lah enggak mau pengen Hai gimana Yesus pernah mengaku enggak aku adalah Allah saya jawabnya berarti ya saya dengarkan dengarkan pertanyaan saya saya pernah tidak Yes di dalam ya udah pernah Yesus mengaku aku adalah Allah di dalam Yohannes 20 ayat 17 kita jawab disitu dulu boleh itu ucapan siapa iya ucapan Yesus udah saya mau jelasin saya minta pengakuan Yesus lho anak murid ya obayakan boleh nanti saya jelasin nggak usah panik Anda sudah tahu silakan silakan pertanyaan saya pertanyaan saya akan jelas ya Yohannes 20 ayat Yesus bahwa dia adalah mengaku sebagai Allah jangan keringat dingin dong yang kayak gitu dong kayaknya kok pucat kok pucat sih pucat iya kamu pucat lho teman-teman pucat kan dia kan oh bentar pucat kali dia masker dulu saya pakai masker dulu pucat kali dia opencam aja dulu bang nanti nggak banyak alasan nggak berani opencam ngapain ngomong orang pucat laga lu Jumat Jumat dikomet di live gua nggak pernah mau opencam opencam ya saya jawab ya tapi nggak papa terima kasih ya kita jawab dulu kenapa Yesus ngomong dalam Yohannes 20 ayat 17 ya di dalam Yohannes 20 ayat 17 dikatakan begini janganlah engkau menyentuh aku karena bertanyaan saya bukan disitu lho anak bau jadi pertanyaan saya punya itu tadi framing saya berhak untuk menjawab kenapa nggak panik saya berhati-hati semua kalau anda nggak bisa tertipu tadi yang kamu bawa itu kan Yohannes 20 kan Yohannes 20 ayat 28 good nomor 17nya kan itu kan ucapan Yesus 2028 liu yang bawa 17 ah turun ah nggak jelas jelas-jelas gue ngomong Yohannes 20 ayat 28 pucat dari mana pucat dari mana guru ndak lu dirum gua nggak berani opencam kenapa nggak berani opencam kenapa saya udah berani opencam lho kenapa kalau opencam kita tahu mimik bukanya seperti apa betul nggak ayo don't be gentle dong katanya paling ditakuti oleh pendeta di rumah Josef sendiri nggak berani opencam kenapa Jumat lu yang pucat ya tadi saudara denger nggak ketika Zuma pertama kali melontarkan pertanyaan di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus sebagai Allah saya langsung jawab Yohannes 20 ayat 28 kapan menyebut Yohannes 20 ayat 17 dia yang tadi langsung lari ke ayat dimana dikatakan kenapa Yesus ngomong aku akan pergi kepada Allahku dan kepada Allahmu kepada saya sebutin itu kan Yohannes 20 ayat malah playing victim saya dibilang saya ngomong kayak gitu Zuma kamu punya telingar kamu dengarkan ya coba opencam nih saya pengen tahu beneran opencam nggak sih yang saya minta pakai ucapan Yesus yang saya minta ucapan Yesus yang saya minta mengaku Allah itu dimana bentar saya lagi nyari masker takut nular inilah kalau agama-agama tidak punya identitas Yesus Allah gimana Yesus ngaku Allah dimana oke oke naik sebentar jadi saya jawab video yang itu moderator proses moderator di tangan saya cuman dua kecuali kalau misalkan kamu berbicara berbicara mengenai Tuhanmu bagi begini ya berbicara mengenai pengakuan kita bermain logika boleh aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri kata Yesus ente berkata senang perut anda dimana Yesus mengaku aku adalah Allah anda kutip ayat saya boleh enggak saya jelaskan itu tentang apa jalan-jalan Yesus mengatakan dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hanya untuk ya katakan Yohannes 1249 ente siapa Allahu Tuhan mengatakan dalam surat Oh ayat 14 sekarang pertanyaan saya ketika Tuhan mengatakan dalam surat Oh ayat 14 Tuhan mengatakan dari mana enak tidak kira-kira begitu saya bertanya tentang judul 4 anda mengutip Yohannes 530 kemudian anda kutip Yohannes 20 ini ucapan Yesus yang saya minta pertanggungjawabannya mengaku Allah dimana dalilnya Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai ya sudah kalau begitu ngapain temamu kayak begini tembak dan lalu menit dah saya boleh jawab kalau kamu sudah menjawab Yesus tidak pernah mengaku abang selesai temamu kayak gini kenapa temamu kayak gini belum selesai dengarkan 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 ini teman ini tema kamu nanyain tema saya akan kamu bisa baca dong ya dong masa manusia disebut Allah salam Allah lainnya tuh sana nih makanya saya minta mana pengakuan Yesus mengaku Allah itu dimana Oke jadi manusia nggak boleh disebut Allah ini yang saya tanya nih Iya jadi Yesusnya Allah setuju pengakuan Yesusnya yang saya tanya tidak samamu Iya saya tahu berarti bukan dong jadi Allah itu siapa Mak jangan tanya kesana saya tanya Yesusnya pernah mengaku ya mengaku Allah gini ya anda tidak mengaku Yesus sebagai Allah saya coba ikuti sekarang tunjukkan saya saya tanya dulu ente saya tanya dulu ya saya sudah jawab Yesus bukan Allah saya ikuti dengarkan saya ikuti Yesus mengaku Allah balik lagi bagi cuma memahami enggak saya sudah bilang saya senang bertanya lu temamu kan kalau tanya saya kalau kalian Yesus mengaku Allah tidak pernah tidak pernah berarti ini tema untuk menipu bukan dengarkan ya dengarkan 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 kalau bukan menipu iya saya dengar jelasin dulu Bang Juma pelan-pelan pelan-pelan ya saya jelasin ya boleh ya boleh Oke saya mute Bang Juma bisa masih bisa ambil kok bentar dulu ya Oke kita jelasin ya jangan kita cari-cari maknanya lagi yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang berkasa Allah apa Allah yang kekal siapakah dia itu sudah pasti bukan Yesus melainkan dia yang kita peringat di hari kelahirannya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah Allah yang berkasa Allah yang berkekalkan adalah Muhammad saya tanggapin saya tanggapin saya tanggapin kenapa nih ada video lagi buat antem ditanggapin enak aja intem ya ditanggapin dengerin Allah yang perkasa Allah yang kekal Pak Muhammad Astagfirullahaladzim kafir laknatullah dengerin saya diundang dalam satu kelas rum Zoom dikarenakan saya ditengarai sesat dan menyesatkan telah menyamakan antara Allah dengan Nabi Muhammad saya diundang ada ulama disitu saya dihadirkan saya diminta syahadat saya syahadat kalau saya diminta syahadat ulang berarti kan saya dituduh mortal Iya kan segitu tingginya konsentrasi orang-orang berilmu ini terhadap Bang Suma saya hadir dengan kerendahan hati dan kerendahan ilmu dan kesadaran keawaman saya saya hadir Allah dan Muhammad Muhammad satu Anda tahu dimana itu Bang Jumah itu Nur Muhammad yang anda pahami ya itu Nur Muhammad yang anda pahami bukan begitu Bang Jumah coba jelasin sama saya kenapa Anda bisa mengatakan Allah itu Muhammad Muhammad itu Allah kalau bukan Anda memahami tasawuf Nur Muhammad itu adalah logos seperti penjelasan dari dokter Kiai Haji Said Akhil Siroj kita dengarkan sekali lagi ya waduh enak ini begini ada orangnya ya di logos Nur Muhammad nih manifestasi cerminan yang konkret muncul pertama kali tajalli pertama kali manifest Nur Muhammad atau di Logos dong saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan kenapa ada ungkapan itu karena orang-orang Kristen agama dari Barat ini mendudukkan Yesaya 9-6 sebagai Yesus itu poinnya Oke Yesaya 9 yang mengatakan anda suruh syahadat adalah bukan orang Kristen tetapi para ulama kenapa jelaskan dulu saya jelaskan dulu tidak perlu jelasin kami ulama kamu dulu jangan lalu jangan lalu jangan lupa pertanyaan saya jujur kamu ya sembilan sebagai Allah karena Allah itu dikatakan saya jelaskan saya jelaskan ya coba jelasin Nur Muhammad itu awalnya dari Yesaya 9-6 yang agama dari Barat warisan penjajah menganggap itu untuk Yesus warisan penjajah lagi yaudah terus makanya saya katakan makanya saya katakan bahwa agama penjajah ini ketika memahami kitabnya orang Yahudi sebagai Yesus di sana padahal itu Hezekiah maka yang lebih pantas dikatakan disitu sebagai raja damai raja perkasa ketika anda menyebut kata Allah Allah itu tidak meruji berhubungi kepada Allah subhanahuwata'ala paham-paham situ dulu hahaha Allah bukan jelas-jelas ngobong Allah perkasa Allah yang kekal perlu gue putar lagi yang saya maksud itu adalah Allah yang anda katakan sebagai Yesus dengan paham jadi dalam satu kelas bisa adalah Hezekiah maka saya dikarenakan saya kemudian duduk disana menyesapkan soalnya makan antara Allah dengan Alhamdulillah alaihiwa saya diundang Yesus dulu ada ulama disitu tidak berkasa saya diminta syahad yang damai yang syahad yang berkasa itu adalah bagian tahu alaih wassalam bukannya Bintang bintang ya bro makanya potong aja bih saya nggak potong-potong sekarang saya tanya sama kamu kalau kamu kamu Muhammad dengan Allah kamu penjelasannya juga ngawur nggak nyambung Yesus 96 itu siapa itu lagi ngomongin Bapak yang kekal Allah yang perkasa itu 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 Hezekiah itu dipanggil orang-orang memanggilnya Allah yang perkasa Raja damai benar-benar dimana dimana Hezekiah dipanggil seperti itu dimana mulai tawa mulai kalau memang itu Hezekiah kenapa kamu harus mahal dengerin saya kalau memang itu Hezekiah kenapa kamu jawab di live itu kamu jawab Allah yang perkasa Allah yang kekal adalah Muhammad kenapa nggak langsung aja Hezekiah saya katakan kalau orang Kristen menganggap itu adalah Yesus maka yang lebih paham Oke sekarang saya tanya kemudian soal Muhammad salallahu alaihi wassalam gitu cara belajarnya sekarang saya tanya lagi sampai sini paham enggak belum paham kenapa anda bisa dipanggil sama ulama wajar 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 kenapa kamu dipanggil ulama kalau begitu ya betul karena antara video yang mengatakan Yesus itu adalah Yesus 96 itu satu satu rangkaian berbeda dengan video saya mereka menganggap tidak ada latar belakang dari video saya itu latar belakang dari pernyataan saya itu adalah pengakuan iman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus sekarang saya kembali kepada saudara apakah saudara sekarang juga nih buat tampil ini saya setiap malam bersyahadat Emang apa masalahnya dengerin cahadat anda itu kan cahadatnya Muhammad sebagai Allah dengerin nih sampai dikeluarkan fatwa kan tuh gara-gara lu Jumat nih tuh tuh apa apa jenglar nih Emuwi keluarkan fatwa pemahaman Muhammad itu Allah sesat nih tuh tuh sok-sokan lari kesana sini blunder kalau tahu itu Ezekiah sebagian disebut dengan ala perkasa kenapa lu nyebutnya malam Muhammad itu tafsir dari Yahudi atau gimana ha lu ngomong kami pencuri pencolong lu juga sama berarti kalau itu untuk Ezekiah Ezekiah kenapa justru itu buat Muhammad logikanya gimana Jumat mau jelasin apa mau jelasin apa jelas-jelas kamu itu sesat dan menyesatkan kok menyemakan Allah dengan Muhammad karena pemahamanmu sebagai orang orang-orang tasawuf seorang sufi betul tidak enggak usah curhat sama saya kamu kan punya permasalah internal dengan ulama'mu ngapain urusan sama saya mau jelasin apa Muhammad itu Allah Allah itu Muhammad ya nih kurang saya dengerin lagi ya kita setoran hafalan disini nih pernah saya diundang dalam satu kelas room zoom dikarenakan saya di tengah resat dan menyesatkan telah makan antara Allah dengan Nabi Muhammad saya diundang ada ulama disitu saya dihadirkan saya diminta syahadat saya syahadat kalau saya diminta syahadat ulang perhatikan saya dituduh turun 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 sendiri aduh Jumat Jumat lu ngomongin Yesus Yesus lu nyamain Muhammad dengan Allah aja lu kagak bener beres lu no ulama' lu no lu suruh syahadat ulang kan sama-sama ini kan enggak dikik dia turun sendiri kok aduh aduh pong jangan di miut permanen pasti saya turun kalau kamu di miut jangan dengan Oke jadi saya sudah jelaskan bukan boyeh saya 9 nomor 6 kalau itu didudukan kepada manusia letoi yang ditengah-tengah Bani Israel yang dibunuh Romawi itu adalah Yesus ngomongin manusia letoi nabi pun juga nggak bangkit kok ya letoi laung ditampar diludahin digantung masih ya dok maka itu tidak pantas duduk dia saya 9 nomor 6 yang pantas disitu siapa lebih pas kalau itu dipaksakan harus mengenapin buatan bukan Hezekiah maka lebih pantas bagian Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paham sebut dengan Raja damai betul yes Raja damai betul mengemaikan sejarah sejajar Arab sedangkan Yesus Yesus bertanya saya kalau mendamaikan sejajar Arab dengar-dengar Yesus kalau mendamaikan yuk kita juga mendamaikan Yahudi nggak usah takut sekarang saya tanya kau kan Yahudi yang mendamaikan jajar Arab sekarang Arab sama Yaman gimana damai bagaimana sanggup mendamaikan mendamaikan Arab dan Yaman mendamaikan mendamaikan Iran mendamaikan Iran dan Arab jadi Raja mendamaikan jadi Rt aja nggak pernah Yesus jadi Rt nggak pernah gimana jadi Raja ayolah Muhammad jadi Rt Hah gila sih Zuma bikin narasinya aneh-aneh aja Muhammad jadi Rt guys beneran narasi dari mana itu ah lu yang bener aja Zuma waduh mendamaikan jajar Arab sekarang pertanyaannya bermain logika sekarang kamu kan takut sama saya ya gantian dong ngomong lu enak pakai sound card lu congor lu gede nggak mau ganti ya sekarang saya tanya saudara saya tanya sama kamu Zuma jawab kalau lu disebut dengan menamaikan jajar Arab semua jajar Arab itu berarti mengikuti pemahaman Muhammad pertanyaan saya Kenapa Iran dengan Arab di akur Kenapa Yaman dengan Arab di akur bahkan internal Arab Saudi Saudi Arabia saja tidak aku kenapa jawab saya menamaikan Arab coba jawab Zuma jangan kabur jawab logika ente gampang-gampang ketebak gampang banget kesekak mendamaikan enak aja Nabilu disebut Raja damai kalau Raja damai nggak pun nggak mungkin Anda punya jangan biarin dia ngehina Yesus biarin jadi dia ngehina Yesus biarin tapi kita nggak usah ikutin pola dia ya cuman Congor aja bilang gua KO gantian dong kalau ngomong gimana nggak mau saya mute temen-temen saya bisa tertip loh ini loh masa dia nggak bisa tertip sih ya kamu ini kita lanjut ya mana ada Zuma masih ada saya turunin dulu deh semuanya temen-temen ke Charlie sebentar ya supaya menghindari namanya narasi saya bawa temen-temen bentar ya request aja nggak apa-apa request aja saya tunggu bentar saya naikkan orang-orang Islam satu persatu berarti saya naikkan teman-teman Islam ya ya whoever you are saya naikkan Zuma mu yang KO Zuma mu yang KO saya dibilang KO disuruh open camp berkali-kali baru open camp Calom Syarifah Hidayat Islam bukan Syarifah Hidayat ini kamu Islam bukan nih Iya dijawab malah Islam oke Islam oke saya naikkan semua orang Islam ya Zuma win-win eh eh lu nggak malu dan lu kayak gitu kenapa sudah bisa jadi diri sendiri ya nggak malu BPP kenapa tuh selalu malu jadi dirinya sendiri sekarang kayak gitu enggak malu sementara lungat wuhuhu kenapa cowok cewek sama aja ngerocos aja ya sabar-sabar innallah hama sabirin sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar siapa dengan kalian ini legion jadi nggak sabar-sabar aduh malah jadi ini sekarang saya tanya Kak Bibi ini namanya apa jawab ini namanya apa jawab Kak Bibi silahkan saya bertanya lu sama anda ini namanya apa najis gue kayak lu kayak begini malu ganti danan lu ngata-ngatain apa namanya begini apa enggak malu ya enggak mau kayak gitu Yosef enggak malu loh penyembah anak Yahudi eh penyembah anak Yahudi penyembah orang Yahudi nggak malu loh nggak malu kayak gitu gua ajarin dulu cara lu malunya gua ajarin cara lu malu ya Astagfirullahaladzim Masya Allah ukti hati-hati itu kata kasar boleh kamu Islam Astagfirullahaladzim Masya Allah bawah mulut Islam sangat muda semuanya pengecut Ausfaket pengecut lo ya semua orang kisah itu pengecut penyembah anak Maria yang keluar dari selangkangan ini hasilnya kayak gini nih enggak malu selalu saja Kristen seperti ini nggak pernah jadi dirinya sendiri malu mestinya lu jing kayak gini lu dandang toalat Tuhan lu anak Yahudi penyembahan penyembahan lu kan penyembahan aku ya Maria orang Yahudi yang lu sembah lihatin-lihatin joget-joget malu kayak gini nih joget-joget malu kayak gini nih ketawa-ketawa Kering itulah Kristen Gak malu menjadi diri sendiri Selalu saja Mengikuti orang-orang Islam Sekarang saya tanya Kalau ini milik orang Islam Jawab langsung Bu Bebi Namanya apa? Jawab Namanya apa? Saya gas Anda Jawab namanya apa? Malu-maluin Anda jadi orang Islam Makanya lu selalu diludai Namanya apa? Jawab langsung Lu jangan punya congor aja Bacot lu gede Otak lu kosong Namanya apa ini? Jangan mute monyet Jangan mute Masya Allah saya lagi ngomong sama Siapa itu tadi? Legion Kenapa? Panas Iya Panas Iya Panas Panas Iya Panas Iya Panas Iya Panas ya? Panas ya? Panas ya? Panas 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 Ditanya namanya apa? Bang Badrul Coba saya minta tolong sebentar Naik Bang Badrul Kita lanjut ya Kita lanjut naikin teman-teman Islam Pada panas ternyata Salam Indahannya Syakira Islam atau Kristen? Islam Islam Silahkan apa yang mau saudara lakukan disini Ya tadi kan Bang semua bilang ini Bang Yesus jadi RT aja gak pernah kok bilang jadi raja Kapan jadi rajanya? Yesus lakai jadi raja Baca dalam incil Jangan dipriming ini Lebih mau apa jadi RT Yesus jadi RT aja gak pernah Pengertian RT itu apa sih? Kamu ngikutin pola pikirnya Zuma Kamu jadi oon RT itu artinya apa? RT itu artinya apa? Kamu otak gak sih? Kira-kira Aduh ini makanya saya bilang Kalau orang ngomong tuh juga mikir Di zamannya orang Yahudi Mana ada RT Aduh Astaga Ya Tuhanku Pantes lu pada manut-manut aja Diajarin oon Kalau mau ngomong sama gue yang realistis Jangan sok-sokan pinter Tapi otak lu oon Diketawain lu mana ada disana sistem RT Hah? Aduh Yesus itu adalah raja damai Kita lihat disini ya Kamu gak tau kah? Nyanyi ya Yerusalem Yerusalem Lihatlah rajamu Gak tau itu Hah? Kok oon sih? Ngikutin Zuma Makanya saya gak nanggepin serius Ya Udah turun aja kamu voting sana Ketua RT sana Ketua RT orang Yahudi sana Muka Yahudi sana Kamu nanya sama mereka Siapa RT disini? Saya membuatin KTP Oon Sorry ya saya bilang oon berkali-kali Gak ada yang bener congore Gue bisa buka Kristen atau Islam yang menghinakan Yesus Oke Mau baca dalil? Mau baca dalil? Silahkan Ditampilkan di layar Saya juga mau nampilin dalil ya bentar Gak saya bacakan Jangan tampilkan di layar Saya gak bisa on cam Aku pake dalil Nih Yesus itu Menyebuti Yesus itu Nabi Isa bukan Menurut kamu Sekarang saya tanya aja Yesus itu Nabi Isa bukan Saya percaya Saya percaya Cuman beda cerita Oke Kita lihat disini Nih dalilnya jelas Bener dulu Nih Kamu mau nunjukin Kamu mau nunjukin Lebih pede Mana kamu bilang kan Nih Dengan jalan menjadi Nih Lihat disini Ayo Galatia 313 Galatia 313 Oke Saya bahas Nanti kamu bahas yang Yang nilai Iya Kita tiktokan Kalau tiktokan Satu-satu Anda sudah selesai Giliran saya berbicara Galatia 313 Nanti kamu tak Jawab yang ini ya Nanti saya bukakan Dalil yang ada disini Saya buktikan Kristen Takut Takut nih Takut Udah dong Saya buktikan dulu Iya Udah Nanti gue tanya Isak lu Maksudnya Udah tenang aja Tenang Barang siapa Menolong agama Allah Menolong Allah Allah akan menolong Allah Udah diem dulu Iya kita akan bahas Katanya satu-satu Gue mau jelasin Lu ngomong Nyeroncos Ada bedanya Lu guru sama murid Nih Kita baca Galatia 313 Kristus telah menembus kita Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Karena kita Sebab pada tertulis Terkutuklah Setiap orang yang digantung Pada tiap tiang kayu Tujuannya Ialah supaya Di dalam Kristus Yesus Berkat Abraham Sampai kepada bangsa-bangsa lain Sehingga melalui iman Kita menerima roh Yang telah dijanjikan Itu jelas Ini jawabannya Yesus itu terkutuk Karena apa Dia menebus kutuk Hukum Taurat Jawabannya dia itu Menjadi kutuk kan Menebus kutuk Kutuk Menjadi kutuk kan Menjadi kutuk Dalam Yesaya Sudah dibuatkan juga Nih Nggak usah sok-sokan lu Sopan lu bisa Nih Yesaya yang menutup Yesus Kalau Yesaya yang pernah Udah Kalau misalkan tektokan Pakai data Udah diim dulu Yesaya 53 Nih Nih baca Kita baca ya Kita baca ya Nih Kita baca disini Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan biasa menderita kesengsaraan Nih Ya Orang pun menutup muka Ketika melihat dia Demikianlah ia dihina Dan bagi kita Ia tidak masuk hitungan Sesungguhnya penyakit kitalah Yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal kita mengira Dia kena tulah Dipukul dan disakiti Allah Akan tetapi Dia ditikam Karena pemberontakan kita Baca Ya Baca ini Sudah dinumpukan memang Iya pada intinya Kristen mengutup Yesus Bukan Islam Aduh Oke Nanti saya tanya balik ya Oke saya terima Gak apa-apa saya tanya balik Boleh Saya tanya balik Oke saya tanya balik ya Kalau gak dikutuk Yesus Anda gak punya Tuhan Saya tanya balik boleh ya Mengenai Islam Anda boleh ketawa sekarang Sekarang giliran saya yang akan ketawa On the way Ya Sekarang saya tanya sama kamu Boleh saya tanya Udah gak usah ketawa-tawa Boleh saya tanya Ya terima tuh Nabi Isa alaihi salam Dimana Nabi Isa alaihi salam Dimana Diangkat kehadiran Allah Diangkat kehadiran Allah Oke baik Diangkat kehadiran Allah Caranya bagaimana Kamu tahu gak Dengan kekuasaan Allah Iya tahu Maksudnya dengan kekuasaan Allah Seperti apa Kamu tahu gak Kan Allah punya kuasa ya Saya gak tau lah Yang intinya Ya harus gak tau Oke berarti yaudah Dim dulu aja Udah diem ah lu Panik kan lu gak tau kan Nih kita lihat disini ya Lihat disini baca nih Lu nanti lu bilang Lu mempermalukan nih Baca Ya kita baca disini Kemudian Allah Menjadikannya serupa Dengan Nabi Isa Sehingga seolah-olah Ia adalah Nabi Isa Lalu baca disini Bagaimana Allah lu ngangkat Lalu terbukalah Sebuah loteng Di atap rumah Dan Nabi Isa pun Merasa kantuk Dan diangkat Dan tertidur Lalu diangkat ke langit Lu Allah lu Ngangkat atap loteng rumah Dulu baru diangkat Nabi Isanya Pertanyaan saya Allah mengangkat Atap loteng rumah ini Pakai kuli borongan Atau kuli harian Nah itu Itu terserah Yang penting Kalau kurang tidak Standar ganda Terserah Jawab nih Jawab orang Islam Oke saudara ku Yang diberkati Dan dikasih oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Kita bersama-sama Telah melihat Serta menyaksikan Bagaimana Keberlangsungan Diskusi atau debat Yang sangat menarik Dan juga Debat ini juga Merupakan debat Yang paling seru ya Karena apa Kita bisa melihat Ketika Teman-teman dari Apologet Kristen Membawakan setiap Data dan bahan materi Bahan perdebatan Bahan-bahan itu Diambil dari Kitab dan iman Keyakinan dari Teman-teman Polimikus Yang merupakan Lawan debat mereka Hal itu Menjadikan Teman-teman Para Polimikus Ini kepanasan Karena apa Karena mereka Tidak bisa Membantah Bahkan Mematahkan Setiap argumentasi Yang dibawakan Oleh teman-teman Apologet Kristen Dengan data-data Yang berkaitan Dengan iman Dan kitab mereka Seperti itu Sangat lucu Dan mengherankan Ketika mereka sendiri Tidak bisa Membantah Dan mematahkan Setiap argumentasi Bahkan mereka juga Tidak bisa Menjawab setiap Pertanyaan-pertanyaan Yang dilontarkan Oleh teman-teman Apologet Kristen Berkaitan dengan Iman keyakinan mereka Saya merasa Sangat agak Sedikit bagaimana ya Karena ketika Mereka Ya teman-teman Polimikus ini Yang selalu berkuar-kuar Tentang iman Kekristianan Yang merasa Bahwa mereka Lebih mengerti Dan memahami Tentang Alkitab Ketika dibalas Ya mereka sendiri Akhirnya Kepanasan Bahkan mereka juga Akhirnya Mencari cara Bagaimana Untuk terus Menyerang iman Kekristianan Seperti itu Dengan Dengan berusaha Mau mematahkan Setiap argumentasi Bahkan juga Data yang dibawakan Oleh teman-teman Apologet Kristen Dan padahal Pertanyaan Yang disampaikan Yang dilontarkan Untuk teman-teman Polimikus ini Pertanyaan yang Mereka sendiri Bisa jawab Sebenarnya Bisa jawab Tapi karena mereka takut Ketika mereka menjawab Dan mereka akan kalah Di situ Akhirnya mereka mencoba Mengalihkan Perhatian Dengan Melontarkan Pertanyaan Mengenai iman Kekristianan Seperti itu Akhirnya Ruang diskusi Menjadi heboh Rusuh Sama seperti di pasar Tapi kita bisa melihat ya Bagaimana teman-teman Para Apologet Kristen Dan juga ada Bang Erben Di dalamnya Ketika Mereka mempersentikan Apa yang mereka Imani Dan yakini Semuanya itu Bisa Diterima Dan bisa Ditangkap ya Karena itu sangat jelas Dan kita mudah mengerti Dengan gaya bahasa Yang sederhana Tetapi kita melihat Ketika Dari teman-teman Polimikus ini Yang melontarkan Argumentasi Bahkan juga melontarkan Pertanyaan Ya kita sendiri Kebingungan Karena apa Karena mereka sendiri Tidak memahami Tentang iman Keyakinan mereka Seperti itu Wah Ini sebuah sangat Wujud ya Ya itu dialah Teman-teman Saudara Ketika Ketika Para Apologet Kristen Dan teman-teman Kristen Membahas tentang Kitab Dan juga Keyakinan mereka Malahan mereka Menjadi kepanasan Dan juga Mereka Menjadi Emosi Seperti itu ya Padahal Yang di Pertanyaan Pertanyaan Serta argumentasi Dan data ini Bawakan Itu semua Berkaitan dengan Iman mereka Dan keyakinan mereka Seperti itu Dan seharusnya mereka bisa menjawab Tapi ya itulah Pada akhirnya kita bisa melihat Mereka banyak Ngelak Dan juga mencari cara Alasan untuk Membalikan keadaan Seperti itu Dan kita hanya bisa berdoa Supaya suatu hari nanti Mereka juga bisa Dibilikan pencerahan Dan mereka bisa melihat Kebenaran Keselamatan Yang sejati Yang hanya ditemukan Melalui Ketika Mereka Percaya Kepada Yesus Kristus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Bagi kehidupan mereka Oke teman-teman Sekian video dari saya hari ini Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya Dan Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Selamat menikmati